Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka memang harusnya gak boleh jadi satu Karena kalau mereka dibiarkan selalu bersama Lama-lama bakalan jadi bencana Sampah organik yang tak terkolola dengan baik Bisa mengakibatkan bau tak sedap Dan membawa penyakit Apalagi sampah anorganik yang sulit terurai Dapat berdampak buruk bagi lingkungan Yang gak kalah PR Sampah jenis residu Sampah ini udah gak bisa didaur ulang Butuh ratusan tahun pula buat terurai Dampaknya bikin penumpukan Sampah di tempat pembuangan akhir Nah makanya penting banget buat mulai Memilah sampah supaya pengelolaannya Lebih baik dan mudah Sampah organik bisa diolah menjadi kompos Sampah anorganik bisa disetor Ke bank sampah dan didaur ulang Sedangkan sampah residu bisa mendapatkan penanganan yang tepat Biar gak bikin penumpukan Kita gak boleh nyaman sama kondisi toksik ini Karena peran kita sangat besar untuk menghindari risiko destruktif di masa depan Karena banyak dampak yang timbul dari sampah rumah tangga Mulai dari longsor, banjir, sampai polusi udara Kesadaran harus mulai dibangun Langkah awal pengelolaan sampah dimulai dari diri kita sendiri Terima kasih telah menonton